Intro Aaaaaaaah Ya ampun ya kayak anak STM nih anaknya Iya Kita kasih tempatan lu buat ngelolos disini ya Iya, emang ini tempat saya? Masuk kasih kesempatan Ini memang tempat anda tapi buat jadwal anda sekarang Iya kan Saya pengen masuk pak Udah minta ketamu doang pengen ikut segmen yang lain juga Eh sampai ketamu-tamu kita bertiga ada program banget Aaaaaaa Kita gak ada yang tau Oleh itu boleh Dikit-dikit bahasa Inggris mah bisa kita mah Kan luas udah kecah lah Iya kecah bisa Aku kamu arah apa ya Emang Mumu? Mumu ntar dulu lah Kasian Kalau memang gak usah bareng kita Mumu bikin lah program Program apa? Program diet Hahaha Ini lucu banget nih Oke guys Yuk Kita masukkan selusuran bareng dan bertiga sekarang Betul sekali Kita akan menghadirkan sebuah berita yang sangat seru buat kalian semua Karena kita ada di segmen Harta Tata Berita Harta Tata Berita Oke guys bintang pertama adalah bahwa pernah viral Kemarin kemarin nih Ada kakak adik yang bertukar sepatu ketika sekolah Jadi Nadia dan Rizky ini bertukar sepatu karena mereka hanya memiliki sepasang sepatu Selalu bersama tak bisa bersatu Dulu Bener bener Mereka sekolah di SDN 03 Wameo kota Baubau, Sulawesi Tenggara Dan karena jadwal masuknya yang tidak bersamaan Akhirnya mereka bergantian memakai sepatu ketika jam sekolah selesapnya berakhir Jadi Rizky yang lebih duluan memakai sepatu Bahkan kadang membantu memakaikan sepatu ke kaki kakaknya tanpa canggung Meski demikian keduanya tetap semangat sekolah Walaupun kadang menerima ejekan dari temen-temen julidnya Ada yang julid juga ya? Ada, parah Julid itu orang aku juga julid Ya kan dong, terus sel? Ya setelah video ini viral, barulah datang bantuan dari berbagai pihak Ini baru nih Ini baru Kenapa harus tunggu viral? Selalu begini Kenapa orang sekitarnya tidak membantu? Iya 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 Tapi memang karena tidak terlihat momen kesedihannya sel Karena kan kalau di videoin tuh ada momen-momen beksor masuk Diperlambat Akhirnya banyak sepak Tapi belum tentu sebenernya dia butuh sepatunya Betul Siapa tau emang dia suka banget pake sendal kan? Iya 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 Siapa tau emang bapaknya udah dibeliin sepatu tapi dia gak mau? Betul Apa ini katanya? Gak 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 Aku masuka kemajuan Gak 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 Tapi dulu aku juga begitu loh guys Oh guys Dulu aku tuh kalo pengen sekolah Pake pantopel bapakku Aku gak sakit ya Jadi aku tuh Lu kalo dateng ke sekolah gak diisah kamur Dan di kalangan anak-anak itu kok lebih tua sendiri ya style-nya Dan pake pantopel celananya yang keper itu ya Ternyata goyang ya Ternyata kargo Emang salah sih emang aku waktu itu sekolah 2 SD umurku udah 25 Baru kemarin dong Baru kemarin Oke guys itu setiap orang masih punya masalahnya mas-masalah dimana kita menghadapi masa depan Bener bang Kita masuk ke berita yang kedua ada apa bang JGL? Nah berita selanjutnya ada protes petani bawang tapi kocak Nah Entah kepada siapa protes ini dilayangkan Seorang petani bawang mengadukan turunnya harga bawang di pasaran Turunnya harga ini yang pasti membuatnya rugi jelas dong Betul Karena tak tahan merugi bapak ini pun minta temannya untuk merekam aksinya nyebur ke kubangan Hah? Maksudnya apa? Maksudnya dia sedih karena harganya turun atau karena bawangnya gak pulang-pulang? Ya Bawang toib Bawang toib Bawang toib Bawang toib Bawang toib Stop Kukira Kukira bawangnya minta ampun Kenapa tuh? Ampun bawang jago Ampun bawang jago Ampun bawang jago Udah Udah Ya Mohon maaf nih Kan kalian dapet script tadi malem Aku tuh mendadak lagi Kita lihat dulu ya Cukup dengan videonya seperti apa? Pak saya minta tolong pak RG Brembang pak Cita belikan pak RG Brembang kayak gini Ini lihat pak Brembang sempur-sempur saya gak bisa mikir Pupuk Mahel Rabuk Mahel Oban Mahel saya gak mau mikir pak 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 Apa yang Apa yang Apa yang Aduh prihatin ya tetap naik karena memang dia memprotes sebuah hal yang menurut gue bisa untuk mempertahankan hidupnya dan kabarnya setelah video ini Abang ini banyak kedapatan endorse ya ada bawang juga sambal bawang yang udah jadi sambal. Aduh Bapak kita doakan semoga ini sampai kepada Pak Jokowi berita jajarannya supaya bisa menormalkan harga bawang dan tidak merugikan para petani bawang. Benar sekali. Salah ada berita apa yang ketiga sih? Ada berita yang ketiga ya jadi berita ini adalah rumah mewah dua lantai di Banjarmasin viral karena beberapa waktu lalu karena terekam rubuh tanpa sebab Allah. Wow sama kayak Kiki ya. Kenapa? Nggak jadi nikah tanpa sebab buah. Dan pemiliknya sudah waspada banget akhirnya mereka merekam kejadian itu tepat ketika bangunan berornamen klasik itu runtuh. Oh gitu. Rupanya beberapa hari terakhir sudah terdengar retakan-retakan hubungan Kiki ya. Putus sekali. Terdengar oleh vendor. Terdengar retakan-retakan dari bangunan sinilai 3 miliar tersebut. Tetangga sekitar rumah kemudian menghubungi pemiliknya yang sedang berada di Jakarta. Wow. Dan kalau misalnya analisis dari netizen dari foto-foto runtuhan yang beredar secara struktur tulang itu. Tidak pakai tulang. Struktur rumah itu kelihatannya memang bermasalah. Jadi yang utama penopang itu tampak tidak memiliki tulang sehingga mudah sekali runtuh hubungannya ya. Karena mudah sekali dimasukkan oleh orang ketiga. Waduh ibu curhat. Ini ya yang berapa guys? Ini yang berapa guys? Ini yang berapa guys? Kejirat banget ya. Yang tulang tengahnya itu cuman? 3M gak kayak? Aduh kasihan Tuhan. Ya jadi satu lahan guys. Jadi gak berk gitu ya. Ya itu analisisnya tuh. Tapi untungnya tidak ada korban dari kejian tersebut. Karena sudah diwaspadai. Sudah ada sinyal-sinal keretakan-keretakan. Ada keluar semua. Ya itu kadang-kadang kita gak pernah tahu rezeki ya. Kadang-kadang rezeki tuh datang. Ada yang buat kita. Ada yang ditelap mandor. Gitu-gitu. Kita gak ada yang tahu mana mandor yang jujur, mana kuliah yang jujur. Tapi itu kan rezeki mandor. Lewat kita. Loh kita yang satunya? Berarti kita yang caloin dong? Iya kan kita yang kerja. Yang dapet rezeki kan gitu. Jadi satu lantai rumahnya. Semoga dapet ganti lebih baik ya rumahnya ya. 3M loh guys. Mahal banget ya. M nya kan uang Kak Sel. Bu iya masa minggu. Nah itu dia berita-berita yang kita sadikan guys. Ya bener sekali. Cuman Marcel udah suruh cabut aja ya. Eh jangan dong. Kan ini hampir selesai lah. Masih ada segmen-segmen yang pengen sama Marcel. Masih ada Marcel nya juga berarti. Dan tamunya demam. Oh iya. Masih benerin. Yaudah deh makanya jangan kemana-mana. Masih. Masih. Masih.